Wali Kota Makassar bersama 9 kepala daerah lainnya mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Gugatan dilayangkan terkait pemilihan kepala daerah serentak. Mereka meminta pilkada digelar 2 kali dengan mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Pilkada. Gugatan ini dilakukan lantaran banyak kepala daerah yang masa jabatannya dipangkas signifikan. 10 daerah yang melakukan gugatan masing-masing Wali Kota Makassar, Wali Kota Bontang, Bupati Rokan Hulu, Bupati Kebumen, Bupati Malang, Bupati Nunukan, Bupati Malaka, Bupati Pesisir Barat, Gubernur Jambi, dan Gubernur Sumatera Barat. Jadi dari 270 pemerintah daerah yang terdiri atas Bupati, Wali Kota, dan Gubernur bersepakat menggugat atau mengikuti jejak teman-teman kita sebelumnya untuk menggugat Undang-Undang yang menyangkut pembatasan masa jabatan. Saya sendiri ditelepon oleh Ketua Apkasi, yaitu Bapak Bupati Sultan Rizka untuk ikut serta di dalam gugatan itu. Dan kalau tidak salah, 3 Gubernur, 3 Wali Kota, dan sisanya adalah Bupati. Dari apa yang saya lihat struktur gugatannya adalah kita menginginkan serentak itu dalam 2 sesi. Sesi pertama tahun ini 274 dan sesi 2025 akhir 270. Nah itu 270 lah jumlah dari pemerintah daerah yang dirugikan akibat pemotongan masa jabatan.